Intro Pemirsa tidak ada hambatan untuk seorang wanita bisa meraih posisi puncak di sebuah perusahaan besar berskala internasional. Seorang leader wanita, Febriani Edy telah berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu meraih posisi sebagai deputi CEO dan menjadi satu-satunya direksi wanita di perusahaan pertambangan berskala internasional. Berikut kisahnya. Saya Febriani Saat ini saya deputi CEO PT. Vali Indonesia, anggota Dewan Direksi PT. Vali Indonesia. Perjalanan kari saya dimulai sekitar 20 tahun yang lalu. Setelah saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saya bergabung dengan kantor akunan publik Praswora Scruppers, di mana saya di-assign untuk memegang klien di sektor energi dan mining. Disitulah cika bakal saya mengenal industri pertambangan. Saat-saat pertama ketika saya ditawarin untuk memegang sektor energi mining memang terbesit di pemikiran saya bahwa sektor ini adalah sektor yang sangat maskulin. Dan saya juga di-advise bahwa bagian dari pekerjaan saya akan banyak traveling ke remote area. Saya suka tantangan pada dasarnya dan suka sekali traveling dan adventures sifatnya sehingga saya menerima tantangan ini. Dan saya sangat bersyukur saya mempunyai kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang mana tidak biasanya orang-orang akan kunjungi. Di tempat-tempat yang remote inilah saya bisa dapat melihat kehidupan yang berbeda dan melihat dan bertemu dengan orang dan beragam. Di industri ini saya terus terang belajar banyak. Walaupun industri ini dikenal sangat maskulin, saya merasa bahwa industri ini perlu lebih banyak keberagaman. Saya ingin melihat lebih banyak lagi wanita yang bisa terjun ke sektor pertambangan dan berkarya di sektor pertambangan. Pada tahun 2007, saya memutuskan untuk benar-benar terjun ke bisnis pertambangan dengan bergabung di PT Vale Indonesia. Pada saat itu saya diberi pegangan role yang cukup menarik karena sesuatu yang sangat unik bagi background saya di finance. Role saya reporting ke CFO tetapi juga ke COO, di mana saya harus mengevaluasi proyek-proyek strategis di PT Vale. Nah, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saya, saya harus berinteraksi dan bekerja sama dengan banyak orang dengan berbagai macam background. Saya cukup bersyukur bahwa dalam perjalanan karir saya, saya banyak menemui orang-orang yang sangat suportif. Saya harus bekerja dengan metalogis, saya harus bekerja dengan banyak engineer, termasuk juga dengan geologis. Dalam perjalanan karir saya di awal-awal di PT Vale, saya mendapat banyak sekali support dan dukungan, di mana mereka sangat sabar mengajari saya bagaimana tahap-tahap menambang, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan, termasuk juga mengenai pabrik, apa trik-trik dalam pabrik, behaviornya pabrik, sehingga memperkaya sekali pengetahuan saya. Saya terus terang belajar banyak sekali. Di lain sisi, saya juga menghadapi tantangan, di mana terkadang saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin menganggap remeh wanita. Tapi bagi saya, di industri manapun, kita akan menghadapi tantangan yang sama. Bagi saya, justru tantangan ini menjadi pemacu untuk saya membuktikan diri untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena untuk merespon terhadap orang dengan pemikiran demikian, tidak bisa dengan kata-kata, tapi harus dengan tindakan. Dan setelah saya berkarya tiga tahun di PT Vale, saya cukup beruntung dikirim ke Brisbane, Australia, untuk memegang jabatan di regional, kantor regional Asia Pasifik dan Afrika. Di saat yang bersamaan, Vale juga mensponsori studi saya lebih lanjut untuk mengambil master degree. Setelah kurang lebih dua setengah tahun di Brisbane, saya dikirim kembali ke PT Vale sebagai CFO dan Dewan Direksi PT Vale. Dan pada Januari tahun ini, syukur Alhamdulillah, saya juga dipromosi menjadi deputi CEO dari PT Vale Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah datang. Ya Bu Febri, terima kasih loh sudah boleh diizinkan main-main ke kantor ibu yang unik sekali ini ya PT Vale Indonesia TBK. Ternyata kantornya seperti ini. Jadi lebih kepada co-working space, lebih bisa berbaur antara direksi dan juga karyawan yang begitu ya Bu. Terima kasih Liani, terima kasih sudah datang ke kantor PT Vale. Ya bisa dilihat sekilas, inilah kantor kecil kami di Jakarta. Memang kami mengadopsi konsep open office, di mana kita berharap bisa mempromosikan environment yang lebih open dan transparan. Dan termasuk Dewan Direksi sekarang juga tidak punya ruangan. Ya istilahnya ya tidak ada sekat di antara kita ya. Jadi supaya kita bisa juga berkolaborasi, bekerja sama dengan lebih baik. Memang awalnya dulu kita punya kantor banyak ruangan, semua punya sekat. Tapi ketika kita mengintroduce konsep ini, supaya dapat buy-in dari semua pihak, direksi juga dari atas harus memberi contoh. Jadi kita pun komit tidak punya ruangan. Oke, jadi tidak ada jarak dan bisa lebih membangun teamwork dengan maksimal. Ibu Febri tadi, kita sudah mendengarkan kisah perjalanan karir Ibu Febri dari awal, waktu itu pertama kali bergabung di perusahaan akutan publik, kemudian sampai sekarang menjadi deputi CEO di PT Vale Indonesia TBK. Dan Ibu adalah satu-satunya untuk Board of Director Wanita di PT Vale. Karena memang di sektor pertambangan itu sebenarnya lebih identik oleh laki-laki. Mungkin kalau persepsi banyak orang seperti itu, tapi Ibu bisa menguptikan sudah ada di posisi ini. Bagaimana Bu cerita mungkin atau mungkin perjalanan atau perjuangan Ibu yang telah Ibu lakukan sejauh ini, bagaimana Bu Febri? Kalau saya punya prinsip dalam bekerja ya, selalu adalah memberikan yang terbaik pada apapun yang kita lakukan. Dan tidak berharap apa yang akan saya dapatkan. Kemudian selalu bersyukur pada apa yang sudah saya dapatkan. Jadi kalau prinsip saya adalah apapun itu, saya akan lakukan dengan tulus dan dengan kerja keras, selalu memberi yang terbaik. Nah apapun hasilnya, kalau saya sudah memberikan yang terbaik, saya syukuri. Nah kalau perjalanan sebenarnya ada plus, ada minus ya. Kalau tantangan, jelas ada tantangan. Karena dunia ini memang persepsinya masih sangat maskulin, benar. Dan kalau dari data statistik pun, kita punya karyawan juga masih sangat-sangat dominan laki-laki. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa banyak juga kok laki-laki yang ingin mendukung dan melihat wanita sukses. Saya terus terang sepanjang perkarir saya ini bisa mencapai posisi ini, juga saya banyak didukung oleh kolega-kolega laki-laki yang memang ingin melihat wanita maju. Kalau saya boleh bercerita juga di meeting-meeting terakhir saya di pabrik, di operasi. Bahkan ada manajer operasi yang bilang bahwa ibu harus sering-sering datang ke pabrik. Karena kalau ada ibu, diskusi kami jadi berbeda. Karena kalau enggak, kan diskusinya itu-itu saja monoton. Tapi dengan adanya wanita atau ibu hadir di sini, diskusi kami jadi lebih kaya, berbeda dengan yang biasanya kami omongin. Sehingga proses dalam kita mengambil keputusan, melihat segala permasalahan menjadi lebih berbeda. Oke, tadi sempat ibu juga cerita kenapa ibu memutuskan untuk terjun ke dunia pertambangan. Karena ibu juga merasa tertantang. Karena bisa tinjau langsung lokasi-lokasi. Dan mungkin lebih banyak pengalaman yang bisa diraih, khususnya tidak hanya di kantor, tapi juga di lokasi pertambangan itu sendiri. Apa sebenarnya yang menarik dan mungkin pengalaman berharga apa sih sejauh ini yang sudah ibu dapatkan? Kalau kita, dulu waktu saya mengaudit kan sering ke area-area lokasi yang remote ya. Fasilitas kadang-kadang terbatas dan cara menjangkaunya pun kadang-kadang perlu effort luar biasa. Mungkin ada juga pandangan sebagian orang bahwa kasihan deh kalau wanita disuruh travel sampai segitunya. Tapi sebenarnya saya berpikir bahwa di industri manapun, kondisi apapun, harusnya tidak ada perbedaan. Wanita dan laki-laki sama-sama punya potensi, sama-sama punya kesempatan untuk berkontribusi. Di satu sisi, wanitanya sendiri juga harus proaktif ya. Kita juga jangan merasa karena kita wanita, kemudian meminta perlakuan khusus. Menurut saya, asalkan kita bisa membuktikan bahwa kita sama-sama bisa berkontribusi dengan karyawan laki-laki, harusnya tidak ada masalah. Kalau pengalaman saya mungkin yang saya mau sharing, waktu saya kerja di Brisbane di Australia ya, di sana memang conversation mengenai gender parity dan sebagainya mungkin sudah jauh lebih advance daripada di Indonesia ya. Justru awalnya waktu saya masuk ke kantor Brisbane itu tidak confidence ya, karena kita wanita sendiri dari Indonesia, latar belakang Asia. Tapi justru di sana saya di-encourage, karena kan saya mengatakan bahwa justru kami tangan punya diversity di grup kita ini, supaya bisa punya diskusi yang lebih berbeda. Jadi di situ saya di-encourage dan diajarkan untuk lebih confidence dan lebih level playing field. Oke, waktu itu gabung di Vale tahun 2007, kemudian beberapa tahun kemudian Ibu dikasih tugas untuk handle untuk perusahaan khususnya di Asia Pasifik dan juga Afrika. Nah bagaimana sebenarnya dinamika yang ada di sektor pertamangan kalau kita compare dengan Indonesia dan juga di Asia Pasifik dan juga Afrika? Banyak kesamaan ya, kalau tantangan terbesar dalam bisnis pertambangan saya rasa adalah stakeholder kita yang beragam dan selalu berubah ekspektasinya. Jadi harus bagaimana kita memanage ekspektasi yang berubah dan beragam ini. Namun ada hal-hal yang menjadi catatan saya, misalnya di luar negeri itu, terutama di negara maju ya, kalau saya lihat itu awareness mereka terhadap safety, keselamatan kerja, kesehatan kerja karyawan, dan juga awareness mereka terhadap kepedulian lingkungan dan alam, terutama konsep keberlanjutan itu jauh lebih maju daripada Indonesia. Maka dari itu ketika saya kembali ke Indonesia, saya ingin membawa spirit ini ke Vale Indonesia. Memang saat ini Vale Indonesia kalau saya lihat sudah mengarah ke situ, dan kalau lihat kan misi perusahaan kami kan mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. Suatu misi yang sangat-sangat mulia, karena pembangunan berkelanjutan ini cakupannya luas sekali ya. Dan salah satu di sana adalah gender parity dan economic inclusive. Jadi saya pikir ini suatu visi yang memang sejalan dan kemudian suatu yang punya potensi luar biasa. Dan kalau misi mulia ini bisa kami terapkan dengan baik, harapan kami ini menjadi strategi yang tepat untuk bisa memanage stakeholder kita yang beragam dengan ekspektasi yang berbeda-beda. Oke, baik. Sebagai seorang deputi CEO saat ini, mesti dikatakan juga serikan di perterambangan mungkin ya Bu ya. Salah satu-satunya deputi CEO atau mungkin anggota direksi wanita. Bagaimana sebenarnya Ibu mengimplementasikan apa tadi yang menjadi visi-visi Ibu untuk bagaimana diterapkan untuk aktivitas bisnis sehari-hari dan juga bisa membangun teamwork yang maksimal pasti, Bu? Tahap pertama saya rasa harus menyamakan visi dulu di level direksi ya. Karena kan direksi memimpin perusahaan, kita harus punya satu visi, perusahaan ini mau dibawa kemana. Nah, terus terang conversation banyak mengenai keberlanjutan ini. Belakang ini lebih lagi kita bicarakan, bagi saya prinsip pribadi dan juga saya rasa rekan-rekan Biodi saya pun sekarang benar-benar sepakat dan mendukung bahwa kita ini kan, sektor usaha kita ini kan berkaitan bersentuhan langsung dengan alam. Jadi kita punya pekerjaan ini kan ekstraktif ya, jadi kita mengambil sesuatu dari alam berarti tanggung jawab kita terhadap alam harus jauh lebih besar lagi. Jadi bagaimana kita melakukan aktivitas penambangan kita dengan meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Dan bukan hanya itu, dari apa yang sudah kita ambil dari alam, bagaimana pemanfaatannya bisa untuk kesejahteraan lebih banyak orang lagi. Jadi itu misi yang saya rasa sangat-sangat mulia gitu, dan dari rekan direksi saya saat ini sangat sepaham bahwa itulah yang akan kami kejar. Oke, nah sebagai seorang wanita pastinya mungkin kita sering menemukan hambatan atau tantangan, atau mungkin juga dari persepsi orang lain yang mengatakan, Anda tidak bisa karena Anda adalah seorang wanita gitu. Nah bagaimana sejauh ini ibu bisa melewati itu semua, dan bagaimana sih sebenarnya untuk bisa menginspirasi para wanita itu bisa meraih mimpi mereka. Apa yang mereka cerita-cerita itu tidak ada hambatan, kita sebagai wanita itu bisa meraih apapun yang kita inginkan. Tapi sepertinya kita mau jalan-jalan di kantor ini, karena kantornya unik sekali, sambil kita lanjut ngobrol, kita jalan-jalan dulu. Boleh, boleh. Oke. Bebri, ini spot apa nih? Menarik juga salah satu keunikan dari kantor Valet ya? Iya. Ini sebenarnya adalah multifunction area, jadi kita memang kalau ada town hall, ada apa, kita lakukan di sini. Tapi satu sisi ya kita juga nambah di sini ada meja pingpong, jadi kalau orang-orang sudah bekerja jenuh, mereka ingin olahraga sebentar, ada fasilitasnya di sini. Jadi bisa refreshing dan suasana juga bisa lebih seir ya, dan sesemangat lagi masing-masing keadaannya. Nah kembali lagi kita berbicara tadi menarik sekali kisah perjalanan ibu sampai dengan sekarang untuk deputi CEO dari PT Valet Indonesia TBK. Pertanyaan yang cukup, rasa ingin taunya cukup besar ini, saya ingin tahu dari ibu bagaimana sebagai seorang wanita dan sekarang sudah berada di posisi deputi CEO. Karena kalau untuk seorang wanita pasti banyak sekali tantangan yang mungkin hambatannya. Banyak juga persepsi orang yang mengatakan Anda wanita, Anda tidak bisa melakukan ini. Apalagi Anda tidak bisa untuk menjadi salah satu posisi yang sangat penting atas strategis di sebuah perusahaan. Nah gimana sih ibu untuk mengatasi berbagai hambatan, atau mungkin dari dalam diri kita juga kan sebagai wanita biasanya emosionalnya itu cukup fuktuatif gitu ya. Nah itu gimana ibu mengatasinya? Bagi saya tantangan itu adalah pemacu ya untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau ada yang menganggap remeh bahwa wanita tidak bisa melakukan pekerjaan tertentu, justru saya ingin mencoba membuktikan bahwa kita bisa kok gitu. Kalau kita berakhir dengan kata-kata argument itu tidak akan produktif. Jadi salah satu cara merubah persepsi itu, menciptakan pemikiran berbeda adalah dengan membuktikan lewat hasil kerja kita sendiri. Nah memang ada stereotyping bahwa wanita itu cenderung emosional. Dan saya harus mengakui bahwa memang kekurangan saya mungkin adalah emosional, being emosional. Tapi menurut saya kalau emosi itu dipakai dengan tepat akan sangat powerful. Karena kalau kita bicara leadership, leadership is about people. Bagaimana kita mengenggage, mengkomunikasi, dan memotivasi orang-orang kita. Maka penggunaan emosi yang tepat akan bisa sangat membantu proses tersendiri. Oke, Bu Febri saya pengen tahu nih pernah gak sih, atau memang sebenarnya adalah posisi yang ibu sudah impi-impikan dari sejak dulu, atau sebenarnya tidak pernah terpikir untuk bisa menjadi depresi di perusahaan pertambangan, atau mengalir begitu saja Bu Febri? Kalau kepikiran gak sih dari awal jelas-jelas enggak ya. Kalau saya sih sebenarnya dari awal prinsip saya hanya itu saja. Kalau ada kesempatan selalu berikan yang terbaik, dan saya tidak banyak berharap, pada akhirnya ya it will come naturally ya. Jadi saya berupaya waktu saya di-assign untuk pegang industri ini, saya mencoba melihat positifnya apa ya. Oh ternyata saya bisa traveling, saya bisa punya pengalaman ini, saya bisa bertemu dengan orang yang berbeda, yang saya mungkin tidak akan pernah bisa bertemu kalau saya bekerja di industri lain. Kemudian di satu sisi ketika saya bekerja, saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin menganggap remeh, wah gak mungkin lah dia bisa kerjain, it's okay, itu adalah tantangan saya harus membuktikan bahwa saya bisa. Kemudian walaupun kita melihat bahwa tambang ini sangat maskulin, tidak mungkin kondusif untuk wanita, tetapi di satu sisi kita lihat banyak juga kok yang ingin melihat wanita berhasil di sektor ini. Jadi selalu berimbang. Oke, bagaimana sebenarnya cara ibu beradaptasi? Karena backgroundnya kan finance ya, akuntan begitu, dan kemudian tidak ada background pertambangan, kemudian terjun di dunia pertambangan, dan kemudian sudah 12 tahun dan akhirnya sekarang berada di posisi yang sangat penting. Bagaimana sepertinya ada adaptasi ibu? Jadi waktu saya masuk ke PT. Vali itu, role yang saya dapat itu role yang sangat unik, karena saya memang harus bekerja dengan engineer, saya harus bekerja ke lapangan, karena mengevaluasi proyek strategis PT. Vali. Jadi saya harus berhadapan atau belajar berdiskusi dengan geologis dan dengan metrologis, dan berbagai orang dengan background yang berbeda di operasi. Tapi justru saya excited ya. Waktu dulu waktu di tahan kerjaan, saya juga bilang, kalau accounting biasa yang prosesnya rutin, month end, closing, segala macam, mungkin saya nggak tertarik. Justru karena ada feature itu, saya bisa ke lapangan, bisa berdiskusi, bisa melihat sendiri. Itu hal-hal yang benar-benar saya apresiasi dan hargai. Dan terus terang, itu pengalaman yang sangat berharga, yang membantu saya. Jadi ketika saya jadi CFO, pengetahuan operasi saya itu sangat membantu. Karena kita kan mengambil keputusan tidak berdasarkan hanya apa yang kita tahu dari angka-angka yang ditampilkan. Tapi kita juga bisa memahami, mengkorelasi angka ini dengan fakta di lapangan. Oke, nah kalau dari sisi leadership ibu sendiri, bagaimana sih ibu bisa melid rekan-rekan ya, atau mungkin satu tim ibu sendiri untuk bagaimana bisa maksimal gitu? Mungkin prinsip saya ya dalam leadership, leadership is about people. We need to care about our people. Dan pandangan saya adalah semua manusia punya potensi luar biasa. Jadi ketika seseorang mungkin tidak sesuai harapan performance-nya, mungkin karena tidak diberi posisi yang tepat untuk bisa dia berkembang. Sehingga kalau prinsip saya adalah caring, genuine care. Jadi maksudnya kalau saya care itu bukan berarti bahwa kemudian kalau orang melakukan kesalahan, kita biarkan tidak. Jadi kalau kita memang benar care, kita akan honest secara jujur memberi feedback supaya dia menjadi lebih baik. Likewise, kalau melakukan kesalahan harus ada punishment. Kita mempanis bukan tujuannya untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuat dia lebih baik. Jadi kalau ada intensi yang tulus dari kita untuk peduli dan memang benar-benar mengembangkan potensi manusia, maka saya yakin setiap manusia yang ada di usia sih, maka saya yakin itu aset yang luar biasa ya. Nah, kita punya 3.000 karyawan, bayangkan kalau semua karyawan, setiap individu bisa memberikan potensi terbaiknya. Itu akan luar biasa dampaknya bagi perusahaan. Oke, jadi yang paling penting dari seorang leader itu adalah bagaimana kita bisa melihat potensi yang ada di tim dan kemudian bagaimana mengembangkan itu bersama-sama ya, seperti merangkul timnya. Nah, ini adalah spesial edisi Hari Kartini. Ibu Febri, saya mau ucapkan selamat Hari Kartini untuk Ibu Febri. Selamat Hari Kartini juga bagi semua wanita di Indonesia. Ini untuk salah satu kartini Indonesia ya, sekarang yang ada di dunia pertambangan. Bagaimana sih sebenarnya, Ibu, saya ingin tahu makna seorang kartini untuk Ibu dan bagaimana itu juga bisa memotivasi Ibu sebagai seorang wanita untuk bisa meraih apa sebenarnya yang kita impikan? Bagi saya, Ibu Kartini luar biasa, seorang pahlawan. Kalau kita bandingkan kondisi kita sekarang dengan zamannya beliau, sudah jauh berbeda ya. Kita sudah jauh lebih beruntung. Perjuangan dan spirit dari beliau yang begitu luar biasa ini, harusnya kita pahami dan kemudian bagaimana kita juga membawa spirit itu ke zaman kita sekarang ini. Walaupun kondisinya jauh lebih berbeda dan lebih baik sekarang kebanding dulu, tapi masih banyak gender issue, gender spirit yang ada di dalam, di negara kita ini. Jadi saya berpikir bahwa apa sih yang bisa kita pelajari dan kemudian kita adopsi untuk membuat dan membangun environment yang lebih kondusif lagi bagi wanita untuk berkarya dan berkarya ya. Nah, terserang di sektor pertambangan memang tidak banyak wanitanya, masih sangat sedikit. Nah, melalui kesempatan ini mungkin saya ingin mengajak lebih banyak wanita lagi untuk jangan takut untuk bergabung ke industri pertambangan, justru kami butuh. Saya rasa kita perlu banget untuk lihat lebih banyak lagi wanita masuk dan kalau wanita menawarkan yang saya katakan perspektif yang berbeda. Sama-sama kita berkarya di pertambangan ini, siapa tahu kita bisa membuat dunia pertambangan yang jauh lebih baik dari sekarang untuk negara kita ini. Nah, mungkin ke depannya apa yang akan ibu lakukan nih, kalau dari sisi pribadi mungkin bisa juga bagaimana menginspirasi para wanita lain, kemudian di satu sisi juga bagaimana ibu bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar kepada perusahaan sebagai seorang wanita dan pastinya meng-encourage lebih banyak lagi peran-peran wanita, khususnya di sektor pertambangan. Ketika saya meniti karir mungkin dulu ya, saya selalu fokus pada diri sendiri, cukup selfish sih, mengejar karir saya pribadi. Tapi kemudian ketika saya menjadi CFO memang ada seorang lah yang cukup wise, yang kemudian memberikan perspektif berbeda. Advice dari beliau adalah, semakin tinggi kita di organisasi atau di dalam posisi tertentu, kita punya pengaruh lebih besar lagi. Dengan pengaruh yang lebih besar itu, datanglah tanggung jawab yang lebih besar. Jadi bagaimana kalau dengan tanggung jawab yang lebih besar ini, pengaruh yang lebih besar ini, kamu membantu lebih banyak lagi wanita untuk berhasil dan bahkan kalau bisa lebih berhasil dari kamu. Itu suatu kata-kata yang waktu itu benar-benar menotok saya ya, bahwa selama ini kok kayaknya selfish ya, mikirin diri sendiri. Jadi masih banyak yang saya bisa lakukan untuk membantu wanita lain untuk berkarya. Nah mungkin di PT. Vali sendiri kalau dilihat, kita belum banyak fokus di isu ini, diversity inclusion. Itu suatu program yang akan menjadi fokus saya untuk tahun ini dan berikutnya. Oke terakhir, Ibu Febri mungkin apa nih pesan dan juga motivasi kepada seluruh wanita Indonesia? Mungkin saya mau katakan bahwa penting untuk punya percaya diri, wanita harus confidence. Ketika opportunity ada, jangan bilang tidak bisa, jangan menyerah, harus bisa dulu. Belakangan nanti kita urus bagaimana cara melakukannya. Jadi kalau ada opportunity, jangan bilang tidak, terima dulu, kita nanti pasti ada jalan keluarnya. Nah saya juga ingin menyampaikan bahwa kita wanita membawa keunikan sendiri, tidak perlu kita menjadi orang lain, tidak perlu kita mencoba menjadi laki-laki, karena we can be who we are, karena kita punya keunikan tersendiri yang memang bisa menambah nilai. Jadi pesan saya itu, jangan pernah meminta fasilitas khusus atau perlakuan khusus karena kita wanita, karena itu menambah barier atau excuse atau reason bagi orang untuk kemudian tidak membantu mempromote wanita. Jadi buktikan bahwa kita hanya minta perlakuan yang sama kok, kita tidak menolori diskriminasi, tetapi jika diberi kesempatan yang sama, kita bisa sama-sama berkarya. Oke, jadi intinya adalah percaya diri, confident, dan mungkin pastinya bisa mewujudkan apa sebenarnya yang kita inginkan dengan menggali potensi, karena setiap wanita memiliki potensinya masing-masing untuk bisa dikembangkan. Yang luar biasa ya, setiap wanita pasti bisa meraih apa yang menjadi mimpinya. Terima kasih Ibu Febri, sangat menginspirasi sekali, semoga sukses selalu untuk Ibu Febri dan juga Vale. Terima kasih. Terima kasih Ibu Febri. Dan pemirsa demikian Women's Talk bersama Ibu Febri, dan terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Lianya Anwa, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Ibu Febri.